Halo my love, my name is Maha, kembali lagi bersama aku di Pico Heartfeeding Kali ini tuh temanya tentang rahasianya, misteri tentang dia Kalo kamu bingung dianya siapa, pikirin orangnya Atau bisa gebetan, bisa pasangan, bisa orang yang kamu sukain Bisa idol kamu, terserah siapapun itu Kamu pikirin orangnya, gunakan intuisi dalam memilih Jadi saat kamu pikirin orangnya, disitu nanti kamu memvisualisasikan Dan akan mendapat pencerahan Mana yang harus kamu pilih Pilihan pertama ada stone yang warna pink Disini ada angel aura stone yang pink Ada stone yang warna biru Kalo kamu denger suara kucing, biasa Lagi paduan suara Yang ini rose quartz Pilihan ketiga Jadi pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga Gunakan intuisi dalam memilih Aku harus disclaimer dulu kalo ini adalah general reading Energia bisa resonate bisa tidak Dan energia bisa vice versa Kalo kita ngomongin soal energi ya Nah disini Kalo kalian yang baru Hai semua, welcome, welcome Jadi aku akan memberikan kamu tiga pilihan Melatih intuisi kamu Salah satu caranya untuk melatih intuisi Memvisualisasikan dirimu dateng ke aku Dengan sebuah pertanyaan Ini kan pertanyaan tentang rahasia dia Rahasia dia seperti apa Misteri tentang dia seperti apa Nanti bisa aja tangan aku yang nunjukin Atau misalnya Kamu tau sendiri Ada pilihan yang bercahaya Pilih satu boleh Pilih dua boleh Pilih tiga boleh Kalo kamu punya tiga gebetan sekaligus Pilih tiga juga boleh Jadi ini terserah kamu Karena ini fun reading Oke Aku akan langsung mulai aja ke pilihan pertama Pause videonya kalo kamu butuh waktu untuk memilih Kalo semua intuisi yang pilih pilihan pertama Aku akan bacakan tentang Energimu, energi dia Terus dianya seperti Rahasia dia seperti apa Oke Perlu diingat kalo ini Kamu ingin dibuatkan secara personal Dan khusus untuk dirimu Kamu bisa book personal reading Kontaknya ada di bawah Linknya ada di bawah Karena Ini diperuntukkan untuk banyak orang Yang energinya paling besar Itu yang aku lihat Oke Spread cat Angel, lift and power Red like I think it says I will say my ghost So can speak the truth Give permission and protection To set the people Who pick the pink stone The pink aura stone Who chooses number one Tell me about their current energy right now I need two cards To see their current energy Thank you Oke disini ada orang dengan energi Arias Leo Ada energi Gemini Libra, Aquarius Kalo kita ngomongin Soal zodiac Check sum raising And Vedic rising Kecocokan bird cat orang beda-beda ya Dari the king of sword Disini aku ngeliat kamu adalah Sosok orang yang Tegas Lugas To the point Mandiri Kamu juga punya knowledge Atau secara Akademik yang bagus Pengetahuan yang oke Disini Yang disini juga Kalian mempunyai kekuatan Jadi orang yang cukup Tahan benting ya Dari yang aku lihat Dari the strength Disini kamu lagi punya kekuatan Lagi nyaman Sama keadaan kamu sendiri Disini juga ada orang yang balance Aku juga ngeliat Punya passion yang besar Punya influence Untuk orang sekitar juga So secara energi Aku liat disini Orang yang knowledgeable Pengetahuannya bagus Pengetahuan Bukan hanya pengetahuan Akademis saja Tapi pengetahuan Soal kehidupan Karena disini ada strength Terus Kalau bisa dibilang Aku liat disini Orang-orang yang memang Inteligensinya bagus Terus Dari IC Perpaduan Oke Terus green Yang blue Kebanyakan dari kalian Healing With Water Water Sama energi Afirmasi Kalian punya Skelah komunikasi Yang bagus Terus disini Dari the strength Kamu memiliki Desire Atau keinginan besar Untuk bebas Oke Aku bakal liat Energi orang itu Siapapun orangnya Oke Spirit guide Angel if on power Like adding Resist I will say My ghost can speak The truth Tell me about The people That they think about Tell me about The people That They think about Who is The people That Who is this person That The people Who Choose Choices Number one Thinking about Who is this Person that You think about Siapa yang Kamu pikirkan Ini The three of pentacles Ada energi Earth sign Taurus Virgo Capricorn I need Three card Ada eight of cups Space Scorpio Cancer Who is this Person Current Energy Oke Disini aku Tidak melihat Orang yang Mendominasi Kamu orangnya Lebih Dominan Daripada Orang ini Dari the seven Of ones Aku melihat Dia orang yang Cukup sama Tangan Banting Dari Sama Kayak Kamu Coba aku Lihat Satu lagi There's a Judgment Oke That's the Dua Ada perbedaan Antara kamu Sama dia Kalau kamu Nanya siapa Orangnya Atau secara Energinya Saat ini Lagi Memang Berada Dalam Sebuah Ilusi Ada yang Lagi Bound Bases Bareng Dari Tree of Pentacles Aku melihatnya Kamu memiliki Pemahaman Salah pekerjaannya Dia Dan dia Memahami Salah pekerjaan Kamu Kalian Berada Di circle Yang Bisa dibilang Ada koneksi Satu sama lain The eight of cups Disini Aku melihatnya Memang Orang yang Lagi banyak Melakukan Perubahan Ada yang Baru pindah Pindah Bisa secara Tempat Pindah Atau memang Kayak Pindah Dari tempat A ke tempat B Dari Demun Disini Aku juga Ngelihat Stuck Sama ilusi Orang yang Punya Emosi Yang Dalam Intuisi Yang Kuat Tapi Juga Banyak Raguan Disini Jadi Agak Pelan Pelan Orangnya Ada Pieces Dari Sini Ada Judgment Judgment Scorpio Aquarius Dia Sebenarnya Punya Kedewasaan Orangnya Positif Positif Tapi Kadang Kadang Terlalu Naif Gitu Dia Momennya Saat ini Lagi Ngerasa Terpojokan Ada Sesuatu Hal Yang Terjadi Dia Ngerasa Kayak Terpojokan Merasa Untuk Harus Stand up For Themself Jadi Merasa Untuk Aku Harus Menjaga Diri Aku Sendiri Aku Harus Menguatkan Diri Aku Sendiri Dari Judgment Disini Aku Ngeliatnya Juga Ada Dua Grup Grup Pertama Kalian Dilihat Seseorang Yang Banyak Self Dope Jadi Banyak Keraguan Sama Diri Tapi Satu Lagi Kebalik Jadi Percaya Diri Banget Cuman Memang Saking Percaya Dirinya Kadang Dia Terkabut Sama Ilusi Gitu Oke Aku Bakal Lihat Rahasia Tentang Dirinya Oke Sprit Guide Angel One Power Like I Think This Tell Me More About Who Is This Person Tell Me About Their Secrets Who Is This Person Tell Me About Their Secret Mystery Tentang Dia Tentang Pentacles Sebenarnya Dia datang Dari Keluarga Yang Bersah Hajap Aku Ngeliat Sebenarnya Secara Financial Sebenarnya Dia Oke Stabil Karena Dia Punya Keluarga Yang Support Itu Isi Disini Sebenarnya Dia Bucin Orangnya Dari Page Of Six Of Sword Dia Tipe Orang Yang Memang Kalau Secara Rahasia Dia Ada Perpindahan Dari Masa Lalu Jadi Apa sih Namanya Ini Migrasi Namanya Kalau Kita Pindah Dari Tempat A Ketempat B Dari Tempat A Itu Karena Ada Sesuatu Hal Terjadi Akhirnya Kita Pindah Gitu Loh Ada Yang Seperti Itu Kita Kulik Ini Agak Berat Oke Yang Aku Lihat Yang Dominan Ini Yang Lumayan Energi Lagi Terbaca Sama Aku Dia Pernah Ada Di Situasi Dimana Dimana Sekecilnya Dia Happy Banget Dia Bahagia Banget Dia Finansialnya Oke Banget Dia Bisa Dibilang Orang Yang Terpendang Di Sekitarnya Cuman Aku Ngeliatnya Ada Sesuatu Hal Yang Terjadi Di Keluarganya Dia Yang Mengakibatkan Dia Harus Pindah Kayak Skandal Atau Bahkan Sebuah Bisa Dibilang Ini Kayak Ada Malapetaka Yang Terjadi Di Keluarganya Dia Atau Ada Sebuah Problem Masalah Jadi Saat Masalah Itu Terjadi Misalnya Dia Di Kota A Lumayan Powerful Keluarganya Di Kota A Harus Berpindah Ke Kota B Nah Di Kota B Start Dari Awal Lagi Ada Yang Kayak Gito Jadi Dia Sebenernya Raksinya Tentang Masalah Dia Lebih Seperti Kenangan Yang Gak Mau Dia Kulik Gak Mau Dia Ungket Karena Wajar Happiness Terus Tiba Tiba Ada Gonjang Gonjing Ini Ada Beberapa Yang Kayak Gitu Ada Lagi Yang Sebenernya Yang Dia Rahasiakan Keluarganya Keluarganya Sebenernya Aman Aman Aja Baik Tapi Tapi Memang Karena Tipe Orang Yang Private Sekali Kalau Aku Lihat Tentang Keluarga Dia Punya Keharmonisan Yang Aduh Ini Personally Aku Banget Nih Aku Gak Mau Sharing Ke Orang Orang Kayak Gitu Dari Disini Ten of Pentacles Sama Ten of Cup Kelihatan Nah Ini Untuk Beberapa Juga Kalian Diling Sama Seseorang Yang Pernah Punya Komitmen Di Masa Lalu Jadi Kayak Punya Keluarga Atau Bahkan Sudah Pernah Ada Yang Pernah Punya Komitmen Dari Segi Pernikahan Atau Bahkan Punya Keturunan Gitu Udah Pernah Gitu Jadi Yang Dia Hiding Itu Cuman Ini Gak Banyak Cuman Satu Dua Orang Cuman Most Of All Kebanyakan Dari Mereka Disini Yang Mereka Rahasiakan Tentang Keharmonisan Keluarga Atau Kebahagiaan Keluarganya Dia Terutama Memory Masa Lalu Karena Disini Ada Six Of Word Dia Harus Moving On Yang Aku Lihat Disini Dulu Keluarganya Dia Berlimpah Ruah Terus Sekarang Memang Harmonis Tapi Secukupnya Yang Aku Lihat Dari Sini Dari Page Of Cups Sebenarnya Dia Bucin Yang Aku Bilang Dia Masih Percaya Akan Cinta Aku Bakal Konfirmasi Dari Tarot Decline Tell me About Their Secret Ada Justice Dia Orang Yang Cukup Jujur Yang Aku Lihat Seimbang Juga Aku Disini Lihat Queen Of Cups Orang Yang Sensitive Page Of Cups Keluar Lagi Sama The High Priest Jadi Kayak Layer Sebenarnya Walaupun Diluarnya Dia Keras Kalau Mau Tentang Mis Real Misteri Tentang Dia Sebenarnya Dia Percaya Cinta Banget Jadi Misalnya Diluarnya Kaku Di Luarnya Strong Banget Sebenarnya Dia Suka Nonton Film Drama Suka Mewek Mewekan Sebenarnya Dia Mewekan Orangnya Gampang Nangis Gampang Tersantoh Yang Aku Lihat Disini Dia Pake Bajo Besia Kalau Lihat Dalamnya Itu Kamu Mencoba Untuk Cerita Tentang Dia Kamu Bakalan Nge Pental Gitu Loh Karena Aku Lihat Di dadanya Depannya Menyeror Jadi Dia Tidak Akan Memperlihatkan Isinya Isi hatinya Seperti Apa Cuma Dia Dia Dari Ten Of Cups Dari Page Of Cups Keluar Dua Kali Dari Ten Of Cups Dari Queen Of Cups Sama Dari Page Of Cups Disini Kan Dia Menggambarkan Soal Percintaan Dia Jadi Dia Punya Hope Atau Punya Harapan Yang Bagus Soal Percintaan Agak Seperti Menghayal Jadi Dia Sebenarnya Suka Menghayal Suka Memproyeksikan Atau Suka Jadi Mimpi Yang Aku Lihat Rahasianya Tidak Ada Sebuah Rahasia Yang Bisa Dibilang Ke Arah Negatif Lebih Seperti You Need Kamu Harus Respect Private Dia Terutama Selalu Keluarga Dari The High Priestess Disini Sebenarnya Orangnya Intuitif Cuma Yang Aku Lihat Disini Cerdik Jadi Kamu Merasa Diri Kamu Cerdik Dia Lebih Cerdik Daripada Kamu Karena Dia Adalah Orang Yang Pinter Untuk Menempatkan Diri Jadi Saat Oh iya Aku Suka Tarut Yang Gini 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 Gitu Contohnya Kayak Gitu Atau Kamu Bisa Meramalkan Sesuatu Kamu Cari Takat Gak Dia Tuh Bisa Cuman Dia Tidak Memperlihatkan Seperti Itu Karena Bagi Dia Tidak Terlalu Important Gitu Oke Aku Bakal Lihat Dari Segi Message Dari Sini Past Life You Have Known Each Other Before Jadi Aku Ngelihatnya Kamu Punya Past Life Connection Jadi Koneksi Dari Masa Lalu Ini Kalau Kamu Validasi Sebenarnya Validasinya Gak Pakai Tarot Sekali Baca Tapi Kalau Validasi Tentang Past Meditasi Yang Lumayan Panjang Dan I Need To Know You In Person Jadi Aku Harus Kenal Kamu Benar Benar Terus Dari Disini Aku Ngelihatnya Dari The Moon Dari The Six Of Swords Dari Ten Of Cups Ini Memvalidasi Kamu Punya Koneksi Yang Benar Levelnya Lebih Dari Segetar Teman Dari Masa Lalu Dari Sini Ada Healing Family Issues Your Love Life Benefit As Forgive Your Parents Jadi Yang Bilang Dia Ada Isu Isu Di Keluarga Mungkin Kamu Juga Karena Ini Pesannya Juga Untuk Kamu Jadi Saat Kamu Ingin Mendapatkan Cinta Yang Bahagia Menurut Kamu Versimu Kamu Juga Harus Bisa Memaafkan Sesuatu Hal Yang Dimansalah Lalu Dari Ranah Yang Dekat Dari Keluarga Memaafkan Dan Mempelajari Apa Yang Telah Terjadi Di ranah Keluarga Dan Disini Ada The Situasi Is Calling For You To Have Faith Jadi Situasi Ini Meminta Kamu Untuk Memiliki Sebuah Harapan Yang Besar Dan Kalau Aku Ngeliatnya Potensinya Oke Sih Kalau Kita Ngomongin Soal Percintaan Kamu Sama Dia Potensinya Oke Banget Loh Kedepannya Aku Bakal Lihat Outcome Tell me More About The Outcome Of The Situation Ada King King Of Pentacles Trust Ada The Six Of Swords And Ten Of One Responsibility Jadi Kalau Misal Kamu Udah Respect Ke Arah Private Dia Nih Kita Kan Emang Mulik-ulik So Dari Tarot Tentang Rahasia-rahasia Dia Tapi Kalau Kamu Dertau Rahasianya Dia Ke Ranah Keluarga Memang Jatuhnya Ada trauma Di dirinya Saat Kamu Sudah Respect Dia Semakin Percaya Sama Kamu Jadi Datangnya Bukan Dari Diriku Tapi Dari Dirinya Nanti Cerita Dari The King Of Pentacles Ada Orang Yang Dapat Dipercaya Terus Orang Yang Stabil Jadi Soal Hubungan Kedepannya Bakal Stabil Cuman Dari The Six Soft Sword Memang Agak Flat Kalau Kamu Berharap Sebuah Hubungan Yang Kayak Ini Fun Ini Excited Ini Penuh Dengan Passion Jangan Berharap Seperti Itu Karena Ini Dia Mencari Ketenangan Disulanya Aku Mau Damai Ada Tanggungjawab Jadi Kamu Diling Sama Orang Yang Bertanggungjawab Dan Aku Lihat Diga Dirimu Ada Rasa Tanggungjawab Jadi Saat Kalian Berdua Dipertemukan Hubungannya Memang Bukan Hubungan Yang Main Jadi Kedepannya Ada Hubungan Yang Serius Oke Aku Rasa Cukup Sampai Disini Pesan Aku Kalau Kamu Mau Lanjut Ini Seperti Apa Jadi Kamu Bisa Book Personal Reading Link Ada Di Bawah Kalau Kamu Mau Request Boleh Silahkan Comment Di Bawah Kalau Misalnya Aku Sangat Berterima Kasih Kalau Kamu Like Comment Dan Subscribe Dan Lupa Halo Untuk Yang Pilih Pilihan Kedua Stone Warna Biru Jadi Aku Akan Bacakan Tentang Energi Kamu Dulu Sedikit Lalu Energi Tentang Dia Terus Rahasianya Dia Apa Oke Oke Spread God Angel One Power Red Light God Tentang Resus Ambil Say My God Can Speak The Truth Give Permission And Protection To Set True People Who Pick The Blue Stone Tell Me About Their Current Energy Right Now Queen Of Swords Kamu Orang Yang Tergas Mandiri Terus Kalem Ya Orang Kalem Tapi Kalau Ngom Udah Bisa Nyelokit Kalau Misal Kamu Dimain Kayak Disini Ada Nine Of Cups Lagi Fokus Sama Diri Sendiri Ada Energinya Gemini Libra Aquarius Scorpio Cancer Check Summarizing Kalau Kita Ngomong Soal Zodiac Karena Kesesuaian Zodiac Itu Tergantung Dari Bird Chart Masing Masing Oke Kalau Mau Lebih Memang Dibuatkan Secara Esonet Bisa Kentak Aku Link Nomornya Di Bawah Oke Disini Aku Lihat Kamu Sosok Orang Yang Kuat Orang Yang Tegas Orang Yang Dibilang Kamu Tau Apa Yang Kamu Dari The Nine Of Cups Sendiri Sendiri Terlihat Terlihat Kamu Sosok Orang Yang Lagi Mengelilingi Diri Kamu Sama Kesuksesan Jadi Lagi Banyak Filter Kamu Lagi Ada Satu Orang Yang Mikir Aku Harus Menempatkan Posisi Aku Di Sekitar Orang Orang Yang Sukses Juga Agar Aku Juga Bisa Tertata Golaku Dari The Wish Disini Yang Aku Lihat Memang Ada Sebuah Pencapaian Yang Kamu Raih Dalam Muka Dikat Atau Bahkan Sudah Diraih Dan Disini Memang Kepuasan Dari Soal Apa Yang Kamu Pikirin Sama Apa Yang Kamu Rasakan Kepuasan Terasa Banget Yang Aku Lihat Disini Kamu Orang Yang Menyai Intelijensi Yang Kuat Jadi Mirip Nomor Satu Cuma Nomor Satu Dibarengin Sama Empati Tapi Aku Lihat Disini Kamu Juga Orang Yang Stabil Orang Yang Tegas Orang Yang To The Point Orang Yang Intelijensinya Bagus Knowledge Oke Bukan Hanya Segi Agak Demis Soal Kehidupan Soal Pekerjaan Soal Real Life Terus Dari The Nine Of Cups Disini Aku Lihat Orang Yang Cukup Lagi Open Up Jadi Aku Terbuka Dengan Possibility Atau Peluang Apapun Oke This Is Your Energy Aku Bakalan Lihat Tentang Energi Orang Itu Yang Kamu Pikirin Oke Spirit Guide Angel One Power Like God In Jesus Amnest My Ghost Can Speak The Truth Give Information And Protection To Say To People Who Pick The Blue Stone Tell Me About The Person That They Think About Who Is This Person That You Think About Si Si Orang Ini Yang Ada Di Pikiran Kamu Ada The Knight Of Sword Ada The Star I Need Two More Card Ada The Knight Of Cups Sama Ada The Ten Of Wands Aku Melihat Orang Yang Bertahun Jawab Tipe Orang Yang Setia Juga Aku Melihat Disini Orang Yang Cukup Banyak Kepo Orang Yang Bisa Dibilang Masih Mempelajari Soal Cinta Cintaan Juga Disini Nine Of Cups Seorang Yang Romantius Energi Terbesarnya The Star Energi Aquarius Cuman Yang Lain Ada Energi Leo Aries Sagittarius Miss Scorpio Cancer Dan Energi Gemini Libra Aquarius Dari Des Secara Aku Lihat Dia Orang Yang Cukup Punya Influence Untuk Orang Orang Sekitar Bisa Dibilang Influence Itu Bukan Hanya Jadi Influencer Tapi Dia Omongan Dia Bawaan Dia Itu Terus Juga Dia Orang Yang Bisa Dibilang Punya Imaginasi Yang Bagus Dia Suka Hal Yang Berbau Astrologi Suka Hal Yang Berbau Psychic Dia Juga Orang Yang Bisa Dibilang Sangat Suka Hal Hal Yang Lagi Booming Saat Ini Kayak Crystal Kayak Healing Healing Energy Gitu Terus Aku Juga Lihat Disini Lagi Masa Pertumbuhan Ya Growth Secara Spiritual Kualinya Lagi Tumpuh Terus Juga Aku Lihat Orang Yang Punya Compassion Dia Orang Yang Cukup Bisa Dibilang Secara Physically Menarik Banget Ya Karena Kalau Dari The Story Auranya Lagi Terpancar Banget Cuman Ada Sisi Negatif Dari Dia Yaitu Night Of Swords Jadi Kalau Kadang Kalau Dia Kepo Keponya Too Much Terlalu Saat Dia Keponya Terlalu Kadang-kadang Dia Suka Jump Into Conclusion Jadi Kalau Jump Into Conclusion Kadang Suka Ngarik Kesimpulan Sendiri Dari Hal-hal Yang Dia Kepoin Saat Dia Ngarik Kesimpulan Sendiri Disitu Kadang Buat Ngedrama Sendiri Gitu Oke Aku Soalnya Tentang Apa Rahasia Orang Ini Spread Guide Angel Van Power Laika Tengah Sus Kaget Harmas My God Can Speak The Truth Give Permission And Protection To People Hope The Bluestone Or Choses Number Two Tell Me About Their Person Or Yang Dia Pikir Can Tell Me About This Person Secret That We Need To Know Oke Dia Agak Complicated Orangnya Penuh Dengan Drama Karena Aku Ngeliatnya Kadang Suka Tidak Puas Dengan Apa Dia Mau Eh Dia Punya Dari The Top Cups Ini Aku Ngeliatnya Pertama Yang Dia Umpetin Atau Dia Rahasiakan Harapan Dia Soal Percintaan Kedua Memang Soal Status Status Percintanya Dia Ketiga Dari The Twelve Cups Disini Komitmen Dia Pernah Punya Komitmen Sama Seseorang Yang Cukup Kuat Tadi The King Of Ones Yang Aku Bilang Dia Agak Tidak Puas Dengan Apa Yang Dia Mau Dia Punya Kadang Kadang Dia Gini Menghalalkan Segala Cara Untuk Mendapatkan Apa Yang Dia Mau Walaupun Dia Sudah Punya Seseorang Dalam Hidupnya Dia Kalau Dia Mau Orang Lain Yaudah The Six Of Ones Dia Itu Orang Yang Cukup Sukses Tapi Aku Ngeliatnya Disini Rahasianya Adalah Dia Ngerasa Dia Ngerasa Dia Paling The Best Di Antara Sekitar Tell Me More About Who Is This Person Tell Me About This Person Secret Ada The Ten Of Cups Ada Judgment Sama Ada The Five Of Cups Secret Dia Yang Aku Belang Soal Komitmen Dia Aku Punya Komitmen Yang Cukup Dalam Sama Seseorang Di Masa Lalu Rahasianya Adalah Dia Masih Stuck Sama Masa Lalu Dia Jadi Aku Lihatnya Masih The Past Di Di Gita Past Disini Kamu Bisa Dengan Sama Aries Leos Sagittarius Ada Energy Judgment Scorpio Aquarius But Also The Five Of Cups Ngomongin Sesuatu Yang Telah Tumpah Telah Tidak Ada Di Masa Lalu Jadi Momen Momen Di Masa Lalu Masih Dia Ingat Terus Energy Judgment Disini Aku Ngeliatnya Juga Lebih Kayak Kesin Ada Dosa Dosa Yang Dia Lakukan Aku Nggak Ngomongin Soal Dosa Orang Karena Itu Lagi Seperti Perspektif Masing-masing Cuman Dia Ngerasa Ada Sesuatu Hal Yang Dia Lakukan Tidak Sesuai Sama Norma Di Masa Lalu Gitu Oke Let's See ya Tell me More About This Person Secret Ada The Devil Sama The Will Of Fortune I Just Need One More And Then The Empress Oke Ini untuk Satu dua orang Kamu dealing Sama Seseorang Yang Sudah Pernah Punya Komitmen Di Masa Lalu Bahkan Pernah Punya Keluarga Pernah Punya Keturunan Karena See The Empress And Then Energy The Ten Of Cup Disini Pernah Gitu Cuman Yang Lainnya Adalah Dealing Sama Seseorang Yang Lumayan Posesif Aku Juga Ngeliat Orang Yang Mudian Parah The Devil Yang Aku Bilang Dia Punya Sinner Energi Sinner Energi Dosa Dosa Bagi Dia Yang Sebenarnya Membelenggu Dirinya Dia Dari The Devil Disini Kelihatan Seperti Addiction To Something Kalau Addiction To Something Itu Bukan Hanya Soal Addiction Terhadap Narkotika Tapi Addiction Dengan Hal-hal Lain Ada Yang Orang Mempunyai Addiction Ke Power Jadi Saat Dia Punya Power Dia Mau Lebih Ada Juga Orang Yang Punya Addiction Ke Shopping Ke Hal-hal Yang Berbau Sexual Tapi Kalau Dari The King Of Wands The Devil And The Empress I See Emang Lebih Cenderung Ke Seksual Untuk Kebanyakan Mereka Di sini Aku Ngelihatnya Dari The Will Of Fortune Sebenarnya Juga Bisa Dibilang Ada Yang Dia Rahasiakan Juga Tentang Keuangan Financial Financial Situation Dia Dan Ini Karena Banyak Jadi Dan Ada Dua Grup Sat Dua Duanya Jadi Aku Bacain Aja Pertama Grup Pertama Kalau Menutup Soal Finansial Kayak Gini Dia Kayak Punya Banyak Tapi Dia Tutup Tutupin Kayak Keliatannya Dia Punya Sedikit Gitu Tapi Ada Juga Sebaliknya Kayak Dia Punya Sedikit Tapi Dilehat Banyak Jadi Sosok Hedon Jadi Benar Benar Kamu Harus Tahu Tapi Jangan Melihat Orang Dari Segini Real Things Dari The Way They Act Jadi Cara Dia Bersikap Cara Dia Bertutut Kata Itu Kamu Harus Nilai Dari Situ Cuman Yang Keliat Disini Dia Lagi Nyaman Sama Lifestyle Dia Ada Yang Ter 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 Belenggu Sama Lifestyle Yang Cukup Hedon Disini Karena Dari The King Of Ones Emang Konotasinya Tipe Orang Yang Agak Sulit Untuk Ngerem Kalau Misalnya Sudah Menemukan Pleasure Sudah Menemukan Kepuasan Jadi Sebenarnya Rasanya Kalau Aku Tarik Benang Merah Tentang Sesuatu Hal Yang Basiknya Dari Ego Jadi Manusia Kan Emang Normalnya Punya Ego Tapi Ada Yang Bisa Dikontrol Ada Yang Bisa Enggak Cuman Dia Udah Banyak Yang Gak Bisa Dikontrol Jadi Keinginan Dari Ego Keinginan Dari Ada Yang Arogan Sampai Kayak Aduh Temen Aku Dapet Ini Aku Juga Harus Dapet Jadi Kadang Kadang Suka Mematokan Sesuatu Hal Berdasarkan Lingkungan Sekitar Berdasarkan Ekspektasi Sosial Jadi Kadang Dia Ada Terbelunggu Sama Hal Itu Dari The Judgment Aku Nelihatnya Sebenarnya Rasanya Dia Dia Kayak Nilai Seseorang Berdasarkan Basic Berdasarkan Material Things Jadi Menilai Sosok Orang-orang Di sekitarnya Dia Valuenya Memang Berdasarkan Yaudah Penilaian Dia Sendiri Dan Aku Ngelihatnya Dari The Nine of Swords Dan The Devil Memang Ini Berdasarkan Kayak Dia Kepo Kadang-kadang Ada rasa Jealousy Envy Iri Iri Dari Dia Itu Sisi Dia Yang Dia Rahasiakan Ke Kamu Cuman Aspek-aspek Lain Adalah Yaitu Soal Pleasure-nya Dia Soal Kepuasan Betinnya Dia Kepuasan Seksualnya Dia Terus Juga Tentang Keluarga Ini Ada Dari Ten of Cups Cuman Kalau Keluarga Dan The Empress And Two Cups Ini If you Dealing With Maskulin Kemungkinan Besar Orang Ini Punya Seseorang Dimana Salu Yang Memang Sudah Ada Komitmen Yang Cukup Lumayan Besar Oke Aku Bakal Lihat Dari Sini Ada The Wedding The Situation Involved Marriage Aku Bilang Ada Komitmen Yang Lumayan Kuat Bisa Level Marriage Juga Dimana Salu Dia Ada Chemistry There Strong Magnetic Attraction In Here Kamu Sama Dia Punya Attraction Yang Luar Biasa Kayak Chemistry Yang Luar Biasa It Is Safe For You To Love Open Your Heart To Give And Receive The Highest Energy Of All Tapi Kalau Dari Sini Sebenarnya Aman Aman Aja Karena It's About The Past Yang Aku Lihat Masa Lalu Cuman Kalau Untuk Membangun Seseorang Membangun Sebuah Hubungan Sama Seseorang Yang Punya Drama Drama Di Masa Lalu Lebih Baik Healing Dulu Dianya Oke Aku Bakal Lihat The Outcome Of This Situation Ada The Queen Of Wands Ada Page Of Pentacles Sama Ada Page Of Wands Dari Dua Page Disini Aku Lihatnya Orang Sekitar Akan Ngebentuk Hubungan Kalian Kalau Memang Dilihat Hubungannya Bakalan Healthy Dari The Queen Of Wands Disini There's A lot Of Passion Yang Kepilang Chemistry Kalian Berdua Oke Banget Tapi Ini Juga Kadang Diri Kita Harus Punya Rem Kapan Harus Kita Pasif Kapan Kita Harus Aktif Terus Kalau Dari Page Of Pentacles Sama Page Of Wands As Help Jadi Minta Tolong Dan Minta Bantuan Dari Orang Orang Sekitar Disini Ada Peluang Memang Banyak Cuman Dari Kitanya Yang Harus Tahu Konsekuensi Ke Masa Depan Dan Kita Harus Cari Selah Yang Kreatif Untuk Bisa Nelesaikan Masalah Masalah Keraguan Ini Aku Rasa Cukup Sampai Disini Pesan Aku Kalau Kamu Mau Tolong Lanjut Kamu Bisa Book Personal Reading Link Ada Di bawah Nomor Di bawah Kalau Kamu Request Silahkan Comment Di bawah Aku Sangat Terima Kasih Kalau Kamu Like Comment Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Share Bye See you Next Reading Halo Semua Untuk Yang Pilih Pilihan Ketiga Jadi Aku Bacakan Tentang Energi Kamu Dulu Lalu Energi Dia Seperti Apa Orang Yang Kamu Pikir Dan Kita Bacain Tentang Si Rahasia Dia Oke Under The Hangman Oh Lagi Pasif Ada Energi Pieces Ada Energi Leo Ada The Wheel Of Fortune Ada Sagittarius Cancer Cuman Aku Ngeliat Dari Sini Kamu Dari Posisi Sebenernya Oke Bisa Secara Financially Kamu Selalu Ada Peluang Ada Rezeki Walaupun Saat Kamu Lagi Pasif Lagi Pasif Lagi Fase Aku Aku Ikhlasi Sikapnya Sikapnya Sama Gini Lagi Padahal Orang Beda Ini Konsepnya Kayak Gitu Ada Yang Stuck Sama Energi Seperti Itu Kenapa Karena Kita Nggak Bisa Melihat Jalan Keluar Sikapnya Dikasih Jalan Keluar Tapi Nggak Mau Nggak Mau Ngambil Sikap Gitu Jadi Sarannya Untuk Kalian Berada Di Dalam Situasi Limbo Di Dalam Situasi Yang Itu Itu Aja Problematik Aja Harus Punya Kemandirian Harus Punya Ketegasan Oke Dari The Hangman Posisinya Memang Pasif Ada Banyak Perspektif Yang Datang Kedalam Diri Kamu Kamu Sebenernya Orang Yang Tau Mau Ngapain Cuman Karena Perspektif Cuma Ada Di Kepala Tidak Ada Perkirakannya Akan Disitu Aja Dan Disini Dari The Will of Fortune Aku Ngeliatnya Memang Ada Keberuntungan Yang Bagus Di Near Future Hidupnya Bakal Berwarna Lagi Berwarna Oke Aku Bakal Lihat Tentang Energi Orang Tersebut Yang Mempikirin Spirit Guide Angel Live Power Like God In Jesus Rose Quart Their Person Energy Who Is This Person That You Think About A Ada The King Of Pentacles Ada The Sun And The Three Of One So Orang Yang Bisa Dibilang Orang Yang Stabil There Two Of This Person Love You Ini Orang Suka Sama Kamu Ini Orang Punya Perasaan Yang Dalam Sama Kamu Tapi Ini Bisa Versa Bisa Kamu Yang Punya Perasaan Dalam Sama Orang Ini Dari The Sun Ini Energy Leo Dari King Of Pentacles Ini Ada Energy Aries Leos Sagittarius Eh Ada Virgo Scorpio And Taurus Ada The Three Of Wands Aries Leos Sagittarius Jesus Scorpio Cancer Check Sun Rising Kalau Aku Ngomongin Soal Zodiac Karena Kecocokan Zodiac Orang Beda-beda Dari Disini Aku Ngeliatnya Dia Cukup Orang Yang Bertahun Jawab Ada Motivation Disini Dia Udah Ngeliat Ke Suatu Hal Di Masa Depan Jadi Contohnya Gini Misalnya Kamu Ketemu Sama Dia Kamu Mikirin Aduh Besok Gimana Minggu Depan Gimana Bulan Depan Gimana Dia Enggak Mikirin Sudah Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Kedepan Dan Aku Ngeliat Disini Orangnya Lumayan Positive Aku Tidak Melihat Perbedaan Umur Yang Cukup Signifikan Disini Dari Bisa Umur Bisa Ini ya Bisa Generasi Jadi Gak Beda Generasi Kalau Tenang Dari Aku Ngeliat The king Of pentacle Disini Dia Cukup Finansialnya Sabil Oke Finansialnya Juga Bisa Dibilang Fine Fine Aja Terus Disini Aku Ngeliatnya Lumayan Empat Jadi Perasaannya Juga Dipakai Tapi Dari The king Of pentacle Disini Memang Fokusnya Lagi Ke Karir Dia Orang Yang Lumayan Setia Tapi Ada Sisi Calis Yang Lucu Kadang Kalau Di pekerjaan Atau Sisi Profesional Dia Bakalan Galak Contoh Tapi Kalau Di Percintaan Dia Bisa Anak Kecil Banget Gitu Oke Mari Kita Rahasia Orang Ini Spirit Guide Angel Van Power With Light Gitu Resus Armad Semai Gosta Can Speak The Truth Oke Give Mission And Protection To This Person Tell me About Their Secret Ada The Moon Orangnya Intuitif Sebenernya Cuman Dia Tidak Memperlihatkan Kalau Dia Menggunakan Intuisinya Dia Disini Cukup Banyak Perbedaan Secara Principle Sebenernya Sama Kamu Dan Dia Aku Ngeliatnya Ace Of Sword Ace Of Pentacle Sama Ada The Emperor Kalau Kita Ngomongin Soal Resus Sebenernya Ngomongin Soal Sifat Sifat Aslinya Dia Kamu Mungkin Ngeliat Orang Ini Childish Tapi Tidak Dia Orang Yang Controlling Banget Bisa Dibilang Possessive Over Control Terus Dari The Emperor Aku Ngeliat Disini Sebenernya Dia Kayak Punya Ini Treasure Chest Jadi Kamu Mungkin Anggap Orang Ini Tidak Punya Apa Tidak Bisa Apa Tapi Dia Bisa Banyak Hal Dia Juga Punya Banyak Harta Harta Konotasinya Bukan Hanya Soal Finansial Bukan Hanya Uang Aset Mobil Cuman Harta Itu Banyak Loh Kebahagiaan Memories Harta Setiap Orang Beda Beda Ya Ya Kan Ini Orang Yang Beda Karta Kalau Dilihat Disini Aku Lihatnya Batu Berarti Orang Memang Kayak Kepala Batu Orang Yang Cukup Bisa Dibilang Sulit Untuk Bisa Flexible Dari The Moon Kita Balik Ke The Moon Lagi Disini Lumayan Perbedaannya Signifikan Sama Kamu Dan Dia But Kamu Kalian Berdua Mempunyai Keberanian Yang Sama Untuk Menghalau Rintangan Yang Sama Ya Aku Lihat Disini Aku Kayak Disini Kayak Gini loh Kalau Aku Lihat ya Gambarannya Kamu Punya Kingdom Kamu Sendiri Dia Punya Kingdom Dia Sendiri Kamu Kerajaan Kamu Sendiri Dia Punya Kerajaan Dia Sendiri Jadi You Both King Kalian Berdua Energinya King Jadi Kalau Misalnya Energinya Dua 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 Strong Salah Satu Harus Ada Yang Ngalah Supaya Bisa Bersatu Cuman Kalau Kayak Gini Masih Belum Ada Yang Ngalah Satu Sama Lain Dari Ace Of Sword Dari Ace Of Pentacle Sebenarnya Banyak Hal Yang Pengen Dia Utarakan Sama Dirimu Unek Unek Di Kepalanya Banyak Banget Desire Dia Juga Banyak Banget Jadi Sebenarnya Rahasia Tentang Dirinya Dia Pengen Kasih Afirmasi Misalnya Pengen Bilang Kamu Ini Itu Atau Dia Pengen Ngucapin Sesuatu Itu Rahasianya Dia Dia Pengen Kasih Kamu Dia Segala Macem Itu Yang Dia Inginkan Rahasianya Cuman Dari Sini Aku Lihatnya Sebenarnya About Message Dia Tuh Ada Yang Aku Lihat Ada Yang Kayak Udah Udah Ngechat Panjang Lebar Abis itu Dihapus Di copy Paste Dihapus Terus Sampai Dia Latihan Kediri Dia Sendiri Aku Mau Ngomong Ini Mau Ngomong Itu Gitu Jadi Rahasianya Sebenarnya Itu A little bit Sweet Jadi Agak Kita Bakalan Konfirmasi Dulu Dari Sini Tentang Rahasia Rahasia Lainnya Tell me About this Person Secret It's About Three of Cups Ada Devil Ada Four of Pentacles Sama The Devil Aku tidak Melihat Ini Secret Yang Kayak Nomor Satu Kayak Nomor Dua Yang Bener Bener Membagongkannya Ini Lebih Secret Ke Desire Ke Keinginan Jadi Yang Banyak Yang Pengen Dia Omongin Ke Kamu Ini Sampai Kayak Dia Lagi Kesepian Terus Dia Ngechat Panjang Panjang Tapi Dia Nggak Ngomong Kayak Gitu Jadi Banyak Yang Kayak Gitu Tidak Ada Hal-hal Yang Sebenarnya Merugikan Dirimu Kalau Ngomongin Soal Rahasia Tapi Kalau Dari The Devil Memang Rahasia Dia Tau Segalanya Tentang Diri Kamu Jadi Really Really Kepo Keponya Itu Kepo Yang Pintar Bukan Kepo Yang Ketawan Terus Dia Mengintai Kamu Kayak Dia Kayak Punya CCTV Kayak Everything You Do Apa Yang Kamu Lakuin Kamu Ngapain Jadi Tau Itu Rahasianya Tiga Caranya Gimana Itu Personal Banyak Banyak Caranya Ada The Four Of Pentacles Disini Keinginan Dia Untuk Memiliki Kamu Atau Memiliki Memories Sama Kamu Luar Biasa Tapi Juga Dari Four Of Pentacles Ada Sesuatu Di Masa Lalu Dia Terutama Childhood Dia Yang Nggak Bisa Dia Lupakan Terutama Dari 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 Fool Disini Aku Ngelihatnya Kok Berat Ya Bentar Dari The Fool Disini Aku Ngelihatnya Orang Yang Cukup Sebenarnya Naif Kalau kita Ngomongin Soal Persintan Walaupun Aku Ngelihatnya Dia Seperti Kayak Punya Harapan Yang Cukup Bisa Dibilang Positif Ke Kamu Aku Makanya Aku Lihat Kalau Ngelihat Rahasianya Tidak Bukan Sebuah Rahasia Yang Gimana Gimana Kamu Nih Dia Juga Jawab Sebenarnya Ini Mah Tapi Emang Ada Rahasia Kayak Dari Three of Cups Disini Dia Suka Having fun Suka Minum Suka Karo Kayak Gitu Cuman Kalau Ini Berdasarkan Lifestyle Berdasarkan Dia Dimana Berada Teman Temannya Siapa Dia Ikut Aja Jadi Contohnya Misalnya Teman Temannya Lagi Minum Cuman Aku Tidak Melihat Ada Yang Ada Yang Alkoholik Ada Cuman Tapi Gak Banyak Disini Lebih Seperti Apa Ya Dia Kayak Gini Kayak Punya Banyak Yang Dia Sampaikan Dan Dia Pengen Apa Ya Kamu Hadir Dalam Hidup Dia Dia Hadir Dalam Hidup Kamu Jadi Sebenarnya Kalau Rahasia Lebih Kayak Kedesire Dan Keinginan Terhadap Dirimu Bukan Rahasia Yang Aku Tuh Gini Aku Tuh Gitu Atau Dia Tuh Gini Dia Tuh Gitu Karena Memang Kayak Yang Kulit Kalau Dia Lebih Seperti Open Nampak Aja Sih Gitu Terbuka Terbuka Aja Karena Dari Sisi Disini Lah Banyak Kok Teman Temannya Tau Kayak Sifat Halasnya Gimana Jadi Gak Banyak Hal Yang Dia Bisa Tutupin Sesuatu Kalau Misal Aku Klik Apa Aja Ya Ngomongnya Banyak Banyak Kita Gak Berhenti Nanti Ada Yang Pengen Ngutarain Perasaan Ada Yang Pengen Ngutarain Aku Tahu Tentang Dirimu Kayak Gitu Ada Juga Yang Pengen Ngutarain Tentang Bisa Dibilang Aku Mau Tahu Apa Yang Kamu Pikirin Tentang Aku Kayak Gitu Cuman Dari The Eight Of Wands Dari Ace Dia Ngerangkai Kata Tapi Gak Pernah Descend Sama Dia Ada Yang Descend Tapi Dihapus Dulu Jadi Dia Ada Insecurity Soal Komunikasi Sama Dirimu Cuman Aku Bakalan Lihat Dari Sini Dulu Ada Engagement Your Love Life Is Sending To Higher Level Of Commitment Jadi Ntar Ada Commitment Ya Memang Naik Level Sama Orang Ini Ada Flirt Extend Your Lighthearted Energy To Others Ini Kalau Engagement Soal Pertunangan Kalau Fert Ini Banyak Saling Goda-godaan Satu Sama Lain Kemudian Dia Dan Disini Ada Honeymoon Enjoy The Bliss Of Holiday Time Together Jadi Yang Aku Bilang Ini Kalau Yang Nomor Tiga Rahasian Itu Nggak Yang Kayak Dia Ngumpetin Sesuatu Atau Dia Punya Masa Lu Yang Gimana Gimana Enggak Ini Lebih Seperti King Sama Kamu Contohnya Dia Pengen Commitment Tapi Dia Takut Gitu Jadi Ini Lebih Kehubungan Sama Kamu Dan Dia Dan Yang Aku Lihat Kalau Kalian Ada Separation Disini Dia Masih Menyimpan Memori Tentang Dirimu Kayak Aku Bakal Lihat Outcome Of This Situation Jadi Yang Dipendam Banyak Berat Banget Gitu Ngomong Ngomong Juga Berat Kayak Lidahku Terikat Jadi Kayak Yang Pengen Diutarain Banyak Tapi Gak Pernah Ngomong Ngomong Itu Tipe Orang Yang So Cool Gitu Loh Ya Udah Diam Aja Padahal Tapi Banyak Yang Di Ngomong Ini Kalau Sekali Ngomong Ibarat Kayak Keran Bocor Sama About The Outcome Of The Situation Jadi Ini Congratulations Untuk Yang Pilih Ketiga Kalian Tidak Dealing Sama Seseorang Yang Punya Energi Misteri Yang Berat Berat Banget Ten Of Pentacles Adanya Gila Keberuntungan Disini Ada Strength Ini Konfirmasi Kalau Kalian Dealing Sama Seseorang Di Masa Lalu Ini Bakalan Balik Lagi Balik Lagi Karena Ada Kekuatan Hubungan Ada The Ace Of One Sama The Chariot It's Going To Be Oke Kalau Aku Lihat Ini Ada Movement Ada Pergerakan Ke Level Yang Naik Di Suatu Hubungan Ini Jalannya Maju Kok Kalau Hubungannya Kedepannya Ada Keberuntungan Ada Hubungan Yang Akan Tumbuh Level Yang Akan Naik Bakal Lebih Stabil Lebih Oke Aku Rasa Joko Sampai Di Sini Pesan Aku Semoga Dapat Bantu Kalau Kamu Mau Tau Lebih Lanjut Tentang Hubungan Kamu Sama Dia Kamu Bisa Book Personal Reading Kontakt Link Ada Di Bawah Tinggal Diklik Aja Kalau Mau Request Boleh Comment Di Bawah Dan Kalau Aku Sangat Berterima Kasih Jika Dirimu Mau Share Like Comment Subscribe See you In the Next Reading Bye